lanjut kita pembahasan mikrotik ya setelah di reset IP nya wajib 00 ini sebelumnya di ping dulu ke Router sama ke Google pertama kali dia harus tidak ada IP sama sekali ya disini tidak ada IP sama sekali ini IP nya begini wajib open ya minimize untuk pertama kali lanjut ke login pakai MAC address loginnya sebagai admin passwordnya kosongkan ya ininya kosong sudah siap sistem identiti dulu ya coba dulu nama mikrotiknya misalkan Pak Guru namanya apa Ijo ya sudah itu tutup aja pintunya Kak saya ngasihnya sudah sudah sistem identiti sudah interface kelihatan di proyektor ya ya boleh sistem identitinya ganti nama kamu sendiri kalau Pak Guru ganti nama Pak Ijo kalau kamu nggak tahu terserah bebas nah di interface di interface ini klik yang ether1 double klik nah ganti satu strip one atau satu strip ISP terserah ya intinya satu itu adalah sebagai sumber internet yang nanti masuk ke mikrotik sudah klik oke langsung boleh klik apply oke boleh gimana lagi homepage pakaik kita kalau terus ether2 nya dua strip misalkan lan atau admin dah admin ya apply oke tiganya 3 strip ap1 3 strip ap spasi 1 oke tempatnya 4 strip ap2 oke limanya 5 strip ap spasi 3 sudah gini semua nah ubah dulu maksud penomoran 12345 itu menandakan 1 ether1 2 ether2 3 ether3 4 5 dan seterusnya ya nah wifi nya ini atau wlan nya abaikan aja enggak usah di klik tentang gini enggak usah di apaikan aja ya udah enggak belum halo nanti ubah dulu ya jangan sampai ketuker ya satu one dua admin samain aja nggak masalah ya 3 p1 4 ap2 5 p3 disini txrx itu itu akan ada replay ya angka nah menandakan dia connect kalau si wanya ini txnya nggak ada karena belum dikasih hak akses kadang ada kadang enggak banyak kan enggak ada ini ya 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 oke eh keluar lagi apa belum cuci tangan kamu cara ganti lalu PC nya kak pake lalu laptop mau jarak nanti PC aja nih nanti PC aja nih nanti PC eh ayo cepet kurasa nanti PC sudah endah udah enggak ada oh lagi buat video Nah kalau sudah udah ganti laptop lalu nofi atau pake itu nih Pakai keyboard kalau sudah ini interface-nya di-close aja nggak masalah dia ya kalau sudah kita lari ke apa IP address, oh bridge dulu ya kita tambahin ke tabnya bridge pilih plus ininya bridge satunya kita abaikan stp-nya itu non kalau di literasi yang beredar ini non ini supaya koneksinya tidak RTO pada saat di ping ya terus klik oke ya maka bridge satunya sudah ditambahkan atau ditandakan dengan tanda R atau read ya terus tetapnya port pilih plus nah kita tambahin port yang ingin di bridge di situ di digabung jadi satu jadi hanya satu IP kita tambahkan HP 1 2 dan 3 ya trusnya dikasih centang terus oke nambahin lagi HP 2 trusnya centang oke terus HP 3 terakhir nah sambil kita nunggu Zara dulu bisa ini kan bridge di tabnya bridge plus ya bridge-nya kan bridge 1 dia begini kan bridge 1 trus stp-nya non trus oke sudah lalu langsung lari ke port port dari bridge-nya masih di bridge masih di menunya bridge atau bahasa golnya bridge G apa acara kalau durasinya terlalu lama karena sambil ngajari siswa sambil mengisi waktu bukber lihat toh yang mau saja belajar yang kamu belajar ya pulang sudah 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 baru sampai bridge Ayo gimana Zara Novi apa kibur ganti aja PC apa susahnya sudah sudah kalau sudah bridge ini close aja kita nambahkan IP IP address ya kita buka juga IP pool supaya kalian bisa tahu nah kita tambahkan di IP address kita tambahkan IP nya untuk si nah ini interface nya taruh bawah ada supaya tahu kita ingin menambahkan adresnya untuk admin atau ether2 kita pilih plus misalkan IP nya ini saya masukkan 192 168 titik 14 titik 15 slash 24 kalau kalian jangan nih dia di atas di atas 80 nih beserah 80 81 82 83 yang penting jangan ada yang bentrok nah terus putra nah terus putra 86 87 ya terus terus 90 91 rendah 92 93 novi 94 95 ya jangan lupa ya nah kenapa seperti itu kenapa seperti itu supaya tidak bentrok kayak tadi pas di jamai pak guru tuh bentrok di IP nya Zahra jadi IP router dia masukkan 102.1 ya kalau sudah ini pilih interfacenya adalah admin atau ether2 ya jangan lupa jangan lupa ini nya di control C aja supaya nggak ketik ulang ya klik ke play oke nah maka network nya dia akan otomatis terisi 14.0 ya karena 14.15 IP nya kalau 14.15 1 1 1 titik 14.1 maksudnya salah salah ya 14.1 maka dress list nya 14.1 ya terus tambahkan lagi 15.1 untuk IP nya dari bridge kenapa nggak masukkan ether3,4,5 karena ether3,4,5 tadi sudah digabung dalam bridge 1 hotspot ya bridge 1 15.1 IP nya apply oke maka network nya otomatis 15.0 ya sudah gini sudah gini siapa gimana ya ulang lagi ini ya interface interface itu wajib dirubah ya dirubah seperti ini sudah sudah kalau sudah lari ke bridge sudah bridge tambahkan jeneralnya jeneralnya abaikan stp nya pilih none terus klik ok sudah kalau sudah lari ke port sudah tambahkan di plus interface nya hp1 sampai hp3 nanti tambahkan nanti tambahkan sendiri terus pilih trusted ya nah bikin seperti ini ap1 trusted nya kasih centang oke terus ap3 pilih ap3 trusted centang oke sudah itu cara gimana eh enggak aja berarti lihat video aja ya itu kenapa ya iya bridge nya tingkat tambahkan bridge ini 1 nih ini kan bridge 1 jangan lupa protokolnya stp nya none ya modenya sudah iya di bridge di bridge interface bridge hah stp nya pilih none sudah ada gak mungkin tidak ada bukan bukan menu bridge kamu tuh kamu menu port kamu menu port gak ada none ini ini nih ini ini sudah 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 bridge sudah selesai lari ke ip address sudah ip address nya tinggal tambahkan tadi ingatkan ip pembagiannya berapa gak boleh sama karena nanti di router ini kenapa ip nya tidak boleh sama supaya mikrotik 1 dengan mikrotik yang 2 tidak saling berantem di dalam jaringan ya karena nanti akan kedetek di router asus apa tuh yang sumimo itu nanti akan kedetek ya disini misalkan pai jo ip nya 14.5 tapi ada lagi pi 6 kenapa ip nya jadi 15 jadi nanti routernya akan bingung nah seperti itu interface apa lagi ip address tinggal tambahkan plus tambahkan ip tadi berapa pembagiannya tadi interface nya ya yang dimasukkan adalah admin dan bridge atau ether2 dan bridge jangan one kalau ip address itu one itu nanti adanya di ip djp client bisa sih di manual cuman nantinya kalian pada saat cabut colok mikrotik dengan ganti esp yang lain dia gak gak secara otomatis terisi jadi harus di setting ulang ya seperti itu kita akan cari yang mudahnya aja yang simple kalau tambah youtube ya sudah jangan one ya Novi tadi kamu masukkan one tadi ya sudah bridge sama ether2 sudah 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 nih nah kalau sudah address list nya close ya terus bridge nya juga close ya kan terus interface nya ada juga gak masalah habis itu lari ke ip dns dns server nya ini kasih panah bawah dua kali untuk isikan ip dns nya dari google 8.8.8 standar sama 8.8.4.4 bisa masukkan dns nya dari lipi dns nya dari nasa dan kawan-kawan ya banyak dns di bahwa google ya jangan lupa allow remote remote request nya di kasih centang terus apply oke oke langsung gak masalah sudah kalau sudah kita ke ip dcp client kita ingin mencari berapa dapat ip dari router atau dari esp kita dikasih secara dhcp ya catatan sebagai dhcp ip dcp client dibuka nah lihat disini ip pole masih kosong di ip address nya hanya ada dua ya nah klik tambah nah disini baru pilih one of e ya pilih one klik oke aja langsung maka dia akan otomatis down dapat ip nya ini 102.78 ini ip routernya asus 102.1 ya nah status nya gini stop it gini nah tinggal klik pilih yang tulisan one ini terus centang nya di klik sudah bisa ada mungkin belum kabelannya sudah dicolokin belum ke ether1 nah kalau mau dhcp client kita wajib colokan ether1 nya kabel dari led paico nah kalau sudah kita new terminal kita new terminal ping ping google dapat gak request kamu yang rusak kali nih kalau ping nya replay begini berarti berhasil router nya sudah dikasih hak akses internet oleh oleh ISP tapi laptopnya pak guru ini belum dikasih hak akses nih nandakan dia masih bola dunia ya sudah pun nah cek dulu new terminalnya dulu sudah putra endah jarah sudah siapa itu al sudah movie sudah nah kalau sudah ini close aja ya new terminalnya close kita lari ke apa dhcp server server sebelum dhcp server kita lari ke NAT ip firewall ingin memberikan akses laptopnya dari mikrotik ya dhcd sudah firewall pilih di tab nya NAT ya pilih plus generalnya pilih search NAT atau source NAT SRC NAT ya maksudnya itu sumber dari internetnya out interfacenya pilih satuan otomatis terisi nggak usah diapa-apain ya klik plus ininya search NAT out interfacenya tinggal klik disini aja otomatis langsung kalau nggak ada tinggal klik ini baru ya pilih one actionnya maskurade itu wajib hukumnya wajib apa ya kudu mesti wajib ya harus tambah lagi harus kata Sienda terus klik apply ok atau klik ok langsung ya kalau sudah nah disini belum dapat alakses ya karena apa belum ada dhcp servernya kan pilih baru ip dhcp kliennya close aja ini trace listnya ya ip dhcp server nah kita ingin tambahkan komputer siswa atau komputer guru atau komputer kalian atau laptop kalian itu dikasih ipnya berapa oleh mikrotik nah ip dhcp server pilih dhcp setup ya nah disini pilih ether2 dulu ya ya ether2 pilih next pilih next sampai dhcp give out ya nih give out 2 nya ganti misalkan jadi 20 ya 10 boleh nah itu maksudnya adalah apa namanya ip 2 sampai 19 itu untuk ip static misalkan untuk pipi poe atau untuk akses point yang konek ke mikrotik secara static bukan secara dhcp ya nah terus sam 20 sampai berapa disini pak guru misalkan contohin sampai 100 ya jadi dari 20 sampai 100 di ether 2 sini ya di ether2 nih di admin kalau sudah klik next DNS servernya nah list time ini maksudnya adalah mikrotik mengasih address nya kalian itu selama 10 menit setelah 10 menit kalian di kick ya kalau tidak ada aktivitas boleh nggak 5 menit 10 menit 2 menit boleh cuman kinerja mikrotiknya akan terpuras habis jadi kerja rody terus pilih next nah sudah oke maka di dhcp pool nya ini akan ditambahin kan dari 20 sampai 100 sama dengan disini ya dcp pool 0 ini dcp pool 0 ini bisa dirubah nggak bisa teman apaikan aja yang nggak usah diubah-ubah kalau sudah export nanti baru diubah-ubah ini kalau sudah diubah kalian harus hafal ya makanya sebelum setting seperti ini ini sebenarnya sudah digambar dulu harusnya berapa IP untuk ether2 berapa IP untuk ether3 dan seterusnya ya ini ether2 sudah tinggal kita tambahkan dcp setup untuk bridge ya untuk bridge 1 kita pilih next sampai give out ya nah give out nya ini ini kan 100 ya nah dimulai dari misalkan 101 lah nanti hati-hati pada satu takat tahun depan ya nah ini ketentuan IP nya ini kadang pak guru tambahin kan 101 sampai 200 lah anggap dcp nya sebanyak berapa IP nih ya berapa trash sudah sudah ya yang pertama yang si lan yang ether2 20 sampai 100 ya rank IP nya ya 20 sampai 100 yang bridge itu rank IP nya dari 101 sampai 200 terus klik next next aja terus sampai sukses ya nih disini ada nih ya Nopi 20 sampai 100 dan 101 sampai 200 sudah ada yang belum halo al-gura utra utra boleh ini gini-gini rank IP di ether2 atau di bridge itu tergantung nanti dari bentuk soal ataupun kebutuhan di secara real nya nah ini kan hanya contoh saja hanya contoh saja berarti IP 2 sampai 20 sampai 19 di ether2 itu bisa untuk static ya terus misalkan 101 sampai ini misalkan untuk static yang yang lain gitu tergantung kebutuhan ini tergantung real pada kenyataannya itu tergantung kalian ini hanya contoh saja ya sudah nah maka kalau sudah ada DHCP address nya maka disininya akan ada koneksi internet atau ada ping replay nya kan tuh 1.1 dan IP dari Google DNS Google nya ya sudah sampai sini sudah apalagi sih ini basic sudah terus kita lari ke sistem package kita cek user manager nya bisa pakai user manager bisa pakai mikron cuma kalau pak guru biasa pakai user manager ya ada semua user manager nya tadi kan sudah di sudah kita riset semua tadi ya lari ke radius terus pilih plus radius pilih plus sudah nah terus PPP nya hotspot login dan wireless nya kasih centang sudah nah IP address nya itu ambil dari IP address yang ether2 ya ether2 ether2 dalam 14 ya kita masukkan IP address nya 192 168 titik 14 titik 1 sudah ya IP jadi address nya ini adalah IP address dari ether2 kalian ya mungkin ada yang 88.1 90.1 ya terserah bebas tergantung kalau sudah secret nya ya hafalin misalkan bagur masukin cerimping ya atau riski atau painem atau masukin zahra atau masukin riski poni joni atau grosso ting ting nah itu si adi ting ting ya sudah kalau sudah klik apply sudah ya apply ok radius nya sudah tinggal lari kemana nah kita tes dulu user managernya ya ya berapa tadi ya masing-masing tadi pak guru itu 14.1 slash user man nah tuh ya bisa kan nah disini kita ingin menghapus konfiksi user man caranya ketikan ini ya ya tool user manager database clear ya ini copy lari ke new terminal klik kanan paste terus enter terus pilih yes terus nah ini tool user manager enter database clear atau cara gambarnya gini dah nih to tab us tab coba lagi tadi da tab cl clear enter pilih yes enter nah kalau sudah gini dia wajib hukumnya masuknya adalah admin kosong ya loginnya sebagai admin pasotnya kosong nah ya share nanti di WA kita menggunakan kursi di WA ya ya kursi di WA ya masukin IP apa nih di radius tinggal masukin ulang aja nih tinggal double klik aja enggak masalah nanti tinggal di play ok aja enggak usah enggak usah dihapus double klik aja double klik terus tinggal kamu ubah adresnya login yang mana yang ini yang username ini yang 14 nah misalkan gini admin kan nah kalau enggak mau misalkan kamu enggak mau admin kosong ya tinggal copy paste ada di grup ya ini di grup ya apa yang ini ini ditinggal di grup ya kita cik Terima kasih. 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 Terima kasih.